Bring that person to me 2023 ini mengisahkan seorang Supir taksi cupu imbas-imbis Yang gak sengaja malah kejebak Di situasi yang mengharuskan dia melawan Mafia perdagangan cibi-cibi internasional Dikiranya si cupu Tapi ternyata coy Mbah buyutnya suhu So mau tau gimana aksi dari jiran JV menghancurkan Mafia itu gak usah pake lama Bemper ombrewak story Awal kisah kita diperlihatkan kuil di Kalkuta Di luar perkiraan BMKG Frindavan Tiba-tiba para cewek-cepek muda disana Pada diculik dan dimasukin besek berkatan Ternyata gak cuma satu cewek yang dibungkus besek Tapi banyak Bahkan hampir di setiap sudut kota Terjadi pembungkusan dalam berbagai macam modus Ada yang dimasukin besek Ada yang dimasukin kardus Pokoknya ini ciwi-ciwi langsung dibawa Ke sebuah kapal pesiar mewah Tak lama berselang Datang helikopter Wah ini nih Raja terakhirnya Rupanya di dalam kapal itu Diadakan lelang buat ciwi-ciwi Yang tadi dicomot dari jalan Hilangnya puluhan ciwi-ciwi itu pun Membuat kepolisian Kalkuta menjadi repot Inspektor polisi yang bernama Vijay Langsung bilang Kalau dia akan secepatnya menangani kasus ini Bangkenya Vijay dan Jajrit itu Merupakan polisi korup Yang meminta sogokan dari mafia Karena kebangkeannya Si Vijay dan si Jajrit Pas diadakan penggerbakan rahasia Informasi penggerbakan itu pun bocor Alhasil Tim dan sus yang dikerahkan Pada motyar di babat habis Bahkan dengan kejamnya Boster akhir Memanah polisi jagoan Yang ganteng Mudah Keren Hingga tewas di tempat Beberapa bulan kemudian Dilihatkan perayaan dewa Di Kalkuta Nah disana Ada pemuda yang bernama Hendra Dia bilang ke pak D Yang bernama Babu Kalau akan ada temannya Yang akan datang dari Heide Rabat Eh ujuk-ujuk Ada kabel listrik Yang jatuh sendiri Dengan keren khas film India Jagoan kita yang bernama Sankar Langsung melempar tombak Dewa Neptune Keren ya Menurut mereka Setelah jagoan kita muncul Kita pun langsung diperkenalkan Dengan adik dari Sankar Yang bernama Mahalaksmi Joget Hadah Baru mulai udah joget Eh usah lama-lama dah Singkat cerita Mereka berdua pun Langsung diajak rumah Kontrakannya Paman Babu Nah kenapa ini Dua kakak adik Merantau ke Kalkota Karena si Maha ini Ingin kuliah Di institut seni Di Kalkuta Tak lama kemudian Sankar dan Maha pun Mendatangi institut seni Yang dimaksud Nah pas pengen Menemui ibu rektor Mereka pun disuruh Nunggu sebentar Karena ibu rektor Lagi ada meeting Di saat itu Maha yang emang suka menggambar Malah langsung menggambar Untuk ibu rektor Singkat cerita Pas menemui ibu rektor Sankar pun memohon Agar adiknya bisa ikut kuliah Di sana Tapi sayangnya Pendaftaran udah ditutup Dua bulan yang lalu Namun Sankar tetep aja memohon Dia bahkan menunjukkan Hasil lukisan Maha tadi Melihat Maha yang punya bakat Dan juga Sankar yang Peris bilang Kalau ibu rektor itu Cantik bener Sani Leon aja Kalah cantiknya Ibu rektor pun Akhirnya mengizinkan si Maha Untuk berkuliah di sana Nah masalah pertama Udah selesai nih Sekarang masalah kedua Ya secara si Sankar itu Butuh kerjaan dong Di antar Paman Babu Sankar pun diajak ke pol taksi Kenalannya Paman Babu Paman Babu pun menyarankan Agar Sankar ini Menjadi super taksi aja Gak lama kemudian Datenglah mas-mas perlente Yang buta fashion Bos dari perusahaan taksi itu Yang bernama Bamsi Paman Babu bilang Kalau Bamsi itu Bekerja keras Dulu itu Dia cuma super taksi rendahan Tapi lihat sekarang Tajir melintir Itu semua Karena dia tuh Bekerja keras Deketin anak bos taksi Dan akhirnya Berhasil nikahin Anak sematawayang bos taksi itu Itu tuh Bapak mertuanya yang potak Oh cangkrik Ya bener sih Pekerja keras Tapi jalurnya kok Agak aneh Nah pas menghadap si Bamsi Bamsi pun langsung Kelop sama si Sankar Karena mereka itu Sama-sama orang Tamil Gak cuman itu Si Sankar ini pun Juga langsung dianggap adik Nah kok gampang bener ya Adalah intinya Si Sankar diterima Jadi super taksi disana Nah di luar Sankar pun seneng banget Karena adiknya Bisa masuk kuliah dengan mudah Dan dia juga Udah dapet kerjaan Dengan mudah Di lain tempat Dilihatkan cepek manis putih Pulen kinyes-kinyes Yang bernama Lasha Lasha yang mobilnya mogok Langsung minta diantar Ke pengadilan Sama si Sankar Namun pas sampai Di pengadilan Ini cewek pulen Malah langsung nyelonong Begitu aja Tanpa mbayar Nah di dalam Lasha pun berujar Dengan sombongnya Kalau semua kasus Yang dia handle Pasti sukses Tapi permasalahannya Saksi kuncinya itu Malah lagi mabok Lah edan Mana bisa orang doyong Kayak gini Jadi saksi kunci Sialnya lagi Hakim juga udah datang lagi Nah pas bingung Kudupiye Sankar pun datang kesana Untuk minta ongkos taksi Lah lah kok saling pandang-pandangan Apakah ini yang dinamakan cinta Pada pandangan pertama Ala film India Nggak coy Sangkar cuma minta ongkos Kambingnya melihat si Sangkar Lasha malah kepikiran Kalau ini mas-mas super taksi Bisa dijadiin saksi kunci Sangkar jelas aja nolak lah Dia itu demam panggung Dan nggak bisa bersandiwara Pasti langsung ketahuan lah Nggak kurang ide Lasha pun menyuruh si Sangkar Berpura-pura jadi orang gagu Pokoknya nanti pas ditanyain Cukup geleng-geleng Dan angguk-angguk Singkat ceritanya Persidangan pun dimulai Seperti yang sudah direncanakan Diri awal Ini orang cuma geleng-geleng Dan angguk-angguk Sesuai dengan kode dari si Lasha Alhasil persidangan itu pun Dimenangkan oleh si Lasha Tapi jangkrenya Pas udah menang itu Sangkar malah ditelepon Sama si Maha Ya ini orang langsung ngomong lah Langsung ketahuan dong Yaudah deh Keputusan hakep pun dicabut Dan Lasha pun kalah Di persidangan ini Kesokan harinya Dibilangkan mas-mas ganteng Rupawan yang naik taksi Sangkar dari bandara Tapi gak lama kemudian Maha menelpon kakaknya Dia ngambarin Kalau dia itu Udah pulang kampus Kalau sangkar sibuk Dia akan naik angkot aja Tapi sangkar Emang super duper Protektif sama si Maha Memohon sama cowok Yang bernama Serikan Kalau bisa Adiknya nebeng Singkat cerita Pas njemput si Maha Serikan pun langsung Terngaceng Tercengang Tercengang Dengan kecantikannya si Maha Nah ini nih Ini yang dinamakan cinta Pada pandangan pertama Ala film India Apalagi Pastasnya si Serikan Ketinggalan Dan dikembalikan Sama si Maha Ini cowok berewokan pun Langsung tambah Paling in love Nah disana Diceritakan Kalau Serikan yang seorang pilot itu Disuruh pulang Karena akan dijodohkan Oleh kedua orang tuanya Or itu nyapeng Ngecepat gendong cucu Sedangkan kakaknya Si Serikan Gak mau nikah-nikah Eh bentar Kok ada baju pengacara Oh perasaan om gak enak Nah kan bener Si Serikan itu Adiknya si Lasya Lasya yang gedeg Karena karirnya Ambiar gara-gara si Sangkar Malah ngebukin Samsak Cangkriknya Serikan yang gak tau apa-apa Malah ikutan dihajar Beberapa hari kemudian Dipelihatkan Komisaris polisi Mengumpulkan semua Supir taksi Supir bajai Dan supir odong-odong Intinya sih Polisi ingin meminta Bantuan para sopir-sopir ini Untuk membantu mereka Di kasus penculikan ewewek Yang sudah semakin meresahkan Mafia ini Dipimpin oleh Tiga bersaudara berbahaya Yang pertama yang paling bontot Benama Bradley Tugasnya di bagian penculikan Di lapangan Kakak kedua Charles Tugasnya menyeludupkan Ciwi-ciwi itu Keluar negeri Kakak pertama Alexander Yang mengandalkan Semua bisnis mafia ini Intinya sih Kalau ada dari para sopir ini Melihat mereka Tolong segera hubungin polisi Nanti mereka akan Mendapatkan imbalan Nah malam harinya Pas mau pulang dari kantor polisi Sangkar dan si Bamsi pun Langsung dicekat Sama tiga motor Ya masa ucuk-ucuk Mafianya keluar Eh 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 Lah lah Oh mbak pulen Cantik bener Rupanya Lasha yang masih dendam Pengen membuat perhitungan Dengan si Sangkar Melihat yang nyegat Mereka itu adalah Cewek cantik Bukan mafia Bamsi bangke ini pun Malah keluar dengan Kerennya Ini hei-heinya Bisa udahan gak ya Biar kelihatan keren Bamsi pun Langsung mengeluarkan Jurus terhebatnya Foto dulu Nah sekarang Kalian dapat aku foto Kalau kalian macem-macem Aku akan viralin Dah sana pulang Malam-malam pakai jaket kulit Gak kemeringet apa Kesokan harinya Dibelihatkan Maha yang datang ke kuil Tapi dari belakang Serikan membutuhkan si Maha Maha yang dibuntuhkan terus Jelas aja gedek lah Ngitil aja kayak kutil tabir Namun tiba-tiba Si Serikan langsung terperangah Ketika melihat Sangkar Yang udah ngejoko-gorek Di sana Sangkar pun Memperingkatkan si Serikan Jangan macem-macem Dengan adiknya Tapi Serikan ini Bilang jujur Kalau dia itu Jatuh cinta sama si Maha Pada pandangan pertama Dia itu pengen serius sama si Maha Ya udah Atoh kalau pengen serius Maha Buktiin Jangan cuma jadi kutil tabir Yang ngintilin cewek Gak jelas Nah siang harinya Pas Sangkar lagi ngetem Gak sengaja Dia melihat mafia Anak buahnya si Barlet Gak pakai lama Ini orang pun langsung menelpon Komisaris polisi Dan membuntuti mas-mas serem itu Beberapa jurus kemudian Gudang persembunyian mereka pun Langsung digerbuk sama polisi Alhasil Untuk pertama kalinya Kepolisian Calcutta Berhasil menggagalkan Aksi penculikan Melihat itu Mafia pun langsung kebakaran Bulu jempolnya Nah disana Charles pun langsung Memerintahkan adiknya Untuk segera menemukan Informan misteris itu Mbah biye caranya Di lain sisi Sangkar pun disuruh Nganterin bosnya Ke suatu tempat Nah di jalan Bamsi pun divece sama bininya Ya taulah Cowok yang tajir Gara-gara bininya itu gimana Ini orang-orang laut Peres benar sama bininya Berlagak sok bucin Gak tau aja Kalau si Bamsi itu Bangke Kalau malem Dia sering foya-foya Diklop sama cewek-cewek semok Sangkar jelas aja kaget Bamsi yang kelihatan bucin Benar sama bininya Ternyata kalau di luar rumah Manu eh suka mampir Sana-sini Ketika bininya Bamsi menelpon lagi Sangkar pun disuruh bilang Kalau dia lagi meeting Kendil-kendil Kendil-kendil Kok yang ini bantet benar ya Oh bang Kayak ini bini ku Mama kok disini mah Ya si Bamsi kambing ini pun Langsung dihajar Habis-habisan Sama bininya Dan mertuanya dong Aduh Itu biji pelarnya Pasti netes Rupanya yang laporan itu Adalah si Sangkar Dia gak tega sama Bu Yayu Yang diselingkuhin Sama si Bamsi Di saat yang bersamaan Diperlihatkan kalau si Bradley Udah mendapatkan informasi Siapa yang cepu Gak pake lama Sangkar pun langsung diserkap Oleh anak buahnya si Barlet Di atas kapal mara rewah Bradley pun memerintahkan Anak buahnya Untuk menyiksa Dan membunuh si Sangkar Di saat Sangkar disiksa Dia melihatkan Kalau si Bradley Dan antek-anteknya Lagi pada party Tapi ujuk-ujuk Ada yang mengedor-gedor pintu Dan Walah Itu si Sangkar Kerennya Pas dia masuk Mas-mas rambut LGTV Kepalanya langsung muter Gak cuman itu Sangkar yang om kira cupu Imbas iblis Tendah-endah Pelolar-pelolar Langsung menghajar semua mafia itu Dengan cara yang sangat menyakitkan Dahlah Lihat sendiri aja Singkat cerita Ketika tinggal menyiksakan Bradley Si Maha pun malah nelpon Eh bentar ya Adik manisku Telepon Kamu mingkem dulu Tapi gak diencek juga dong Itu congoreto masih Bradley jelas aja Heran dong Siapakah si Sangkar ini sebenarnya Kenapa dia jago benar Rupanya ini semua adalah Rencana dari si Sangkar dari awal Dia yang tahu Kalau si Vijay itu polisi bapuk Menyuruh Hendra Untuk mengambil Hapinya si Vijay Dan langsung mengirim fotonya Si Sangkar Agar si Sangkar itu Bisa dibawa ke markasnya Si Bradley Setelahnya Kita udah pada tahu gimana Gak pakai ngasih Ampun Bradley pun langsung tewas Dibunuh sama si Sangkar Tak lama kemudian Sangkar pun pulang ke rumah Tapi pas membuka selorokan Ada pistol dan peluru Om penasaran nih Ini orang aslinya siapa ya Sebelum ganti scene Ngelus-ngeles adikku yang manis dulu Ah Di lain tempat Charles yang mengetahui adiknya Mudah mengenaskan Sangat marah Sialnya lagi Semua CCTV di kapal itu Juga udah dimatiin Karena gak punya petunjuk apapun Charles pun menyuruh anak buahnya Mencari rekaman CCTV Dari kapal pesiar Di seberang Siapa tahu ada rekaman Pembunuhan adiknya Kesokan harinya Dibilikan orang tuanya si Serikan Datang ke kontrakannya si Sangkar Niat kedatangan mereka itu Untuk melamar si Maha Mendengar itu Sangkar pun gak bisa Ngasih jawaban Semua terserah si Maha Si Maha juga bilang Semua terserah kakak Terserah adik Terserah kakak Adik Kakak Adik Asyah Wah sampai kapan gini terus Dah terima aja lah Kambingnya Mendengar adiknya Berhasil ngelamar anak orang Lah sayang perawan tua Malah jadi kesal sendirilah Tak lama kemudian Rekaman dari kapal sebelah pun didapat Pertanyaan om nih ya CCTV itu kok Ngalain kamera 4K ya Tajem bener Abudulah Ketika melihat rekaman itu Charles pun menyadari Kalau pelakunya sempat nelpon Dari petunjuk itu Charles pun menyuruh Anak buahnya Mencari tahu sinyal HP Di lokasi di malam itu Beberapa hari kemudian Dipelihatkan acara pertunangan Serikan dan Maha di kuil Di luar Bamsi dan keluarga pun Ikutan datang Kampretnya Karena ketahuan selingkuh Si Bamsi ini pun Diturunin pangkatnya Jadi supir taksi lagi Bahkan dia gak berikutan masuk Dasar pini sama mertua pelit Gak tau orang lapar apa Nah di dalam Lasha yang melihat si Maha Langsung terkesimah Dengan kecantikan Calon adik kiparnya itu Nah pasti Lasha tahu Kalau si Maha ini punya kakak Dia pun pengen menyapa Kakaknya si Maha Tapi seakan-akan Seperti di film India Maha pun kepleset kulit pisang Dan langsung dipeluk Sama si Sankar Ngapain yang teh disini Bang kek Di saat si Lasha tahu Kalau si Sankar Atau adalah kakaknya si Maha Dia pun langsung teriak-teriak Pertunangan ini batal Pokoknya batal Eh main sabet aja lagi Tapi semua orang disana Gak peduli Bahkan emak bapaknya bilang Udah gak usah digubris Kasian itu perawan tua Melihat dia dicuekin Bamsi pun langsung Mendatangi Lasha Intinya sih Mereka itu punya dendam yang sama Sama si Sankar Gimanapun caranya Mereka harus bisa bales dendam Keesokan harinya Serikan dan si Maha Disuruh datang ke dermaga Intinya sih Si Lasha menyuruh adik-adiknya itu Untuk ngedate bareng Sini hp-nya kakak simpan dulu Biar gak jatuh Nah di saat itu Lasha pun menelpon si Sankar Dan berpura-pura bilang Kalau Maha itu diculik Dengan panik Sankar pun langsung Mendatangi si Lasha Tapi pas tahu Kalau adiknya gak kenapa-napa Si Sankar pun langsung ngamuk Itu tembok langsung dikeplak Sampai roboh dong Nah disana sambil marah Sangkar bilang Kalau Maha itu sangat penting Untuknya Jangan pernah membuat prank Kayak gini lagi Melihat Sangkar yang maco Dan perhatian benar sama adiknya Si Lasha pun langsung jatuh cinta Udah pada abisan nepak Abis ini gimana Joket Iya Joket tadi swiss lagi Adalah yang penting Ngedal kentil Ingin itu hanya sekali Semua-sema semua Dapat dikabulkan Dapat dikabulkan Dengan kampang Acai Aku ingin terbang-bebati Angkasan Selang-pelang-pelang Aku sayang sekali Di lain tempat Diperlihatkan Kalau hackernya si Charles Berhasil menemukan Nomor teleponnya si Sankar Sialnya di saat itu Sankar ditelepon oleh si Maha Karena disuruh Lasha Yang udah kadong cinta Sama si Sankar Sial yang kedua Gara-gara telepon itu Charles pun berhasil Mendapatkan lokasi si Sankar Tapi aneh bin ajaibnya Pas dilacak Kok itu sinyal HP Malah datang ke markas mereka Ini yang dibaca Kasinya si HP ya Singkat cerita Charles pun menyuruh Anak buahnya untuk Membunuh si Sankar Sebelum dia sampai disana Tapi ujuk-ujuk Pas pintu lift kebuka Semua anak buahnya Si Charles Udah pada rebahan santui Dan seperti film India action pada umumnya Sankar pun langsung Mendobrak masuk Dan langsung membunuh Semua mafia itu Dah liat aja sendiri dah Dor-dor-dor Duar-duar Masa diceritain Bikin mulut om jedir aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena udah didatangi Sama malaikat mau Charles pun berniat kabur Tapi gak semudah itu Ferguson Dengan pedang katana Sankar pun membantai Anak punya si Charles Sampai pada kain-kain Di saat mendak Membunuh si Charles Si Alex malah nelpon Sankar pun langsung bilang Kalau dia akan Membalas dendam Dengan apa yang telah Dilakukan mafianya si Alex Wah Balas dendam apaan tuh Singkat cerita Charles pun dibunuh Dengan cara ditebas Tapi sialnya Di saat itu Mbah dari mana Si Lasya malah ikutan Naik ke helipad Ngapain mbak Kesana Ini sorry lho ya Sebelumnya Om tau kalau film India itu Gak masuk akal Tapi kalau ini Mbak mbak pulen putih Iwir-iwir sampai kesana Berarti kan dia tuh Harus ngelewatin mayat-mayat Yang dibunuh sama si Sankar Sebelumnya dong Tapi Sudahlah Melihat si Lasya Sankar pun langsung Melemparkan pedangnya Jelas aja Mbak pulenin pun Ketakutan parah Nah disini Lasya pun memohon Agar tidak dibunuh Dia juga gak habis pikir Kalau si Sankar ini Adalah pembunuh berdarah dingin Tau gitu Dia tidak akan mengizinkan Adiknya menikah Dengan adik pembunuh Sankar pun bilang Kalau emang gitu Maha bukanlah adikku Lah kok bisa So kita flashback Ke satu tahun yang lalu yuk Dimana ini semua bermulai Saat itu Diperlihatkan Bila ada polisi Yang babak belur Minta bantuan Kepreman kampung Yang bernama Bola Dia bilang Kalau teman-temannya Lagipada disandra Sama mafia lokal Yang bernama Jitu Kambingnya Anak bonya si Bola Minta bayaran Kalau para polisi itu Mau dibantu Setelah dapat bayaran Yang banyak Orang yang bernama Bola Pun langsung Cus Tentu aja Biar lebih dramatis Sambil joget Dan mobilnya pun Diputer-puter goblok Bos keren Bener masuknya Goblok Lo tuh anak bonya Siapa sih Biar menambah Kekerenan film ini Bola sangkar Eh Dahlah bola aja Di flashback ini Dia pun langsung Merewitin mbak-mbak pulen Dan langsung dipangku Aduh itu maco Bener Ini sampai puting Ting 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 Dahlah Gak usah pake lama Jitu pun langsung Menyuruh anak buahnya Yang kayak gardu air Untuk melawan si bola Tapi bukan bola Namanya Kalau atut Dengan keren Dia pun mengajar Tumas-mas watertorn Cuman dengan sekali gebuk Pake dicepit Dikap mesin dong Abis itu Gelut gak ngotak lah Setelah mengalahkan Jitu Joket beneran dah Malam harinya Setelah parti gila-gilaan Bola pun pulang Dengan doyong Karena mabuk Namun anak punya Si Jitu yang gak terima Langsung menikam bola Sampai tumbang Di saat itulah Untuk pertama kalinya Maha melihat si bola Karena gak tega Melihat orang yang sekarat Maha pun langsung Membawa si bola Ke rumah sakit Kambingnya Suster disana malah minta Kartu asuransi non-BBCS Dan meminta persetujuan keluarga Kalau si bola ini Mau segera ditanganin Karena gak punya pilihan lain Maha pun mengaku Sebagai adiknya si bola Gak cuman itu Maha juga membayarin Rumah sakit si bola Dan ngasih donor darah Ke bola Namun Maha ini Menolong tanpa pamri Setelah bola berhasil selamat Maha pun langsung pergi Begitu aja Dua bulan kemudian Diperlihatkan rumah Dari si Maha Nah disana Maha itu tinggal bersama Mak bapaknya Dan kakak sepupunya Orang tua Maha Bekerja sebagai tabeh Pengobatan tradisional Tapi di hari itu Vikram didatangi Pereman lokal Yang menama Ragu Intinya si Ragu itu Pengen membeli rumahnya Si Maha Dengan paksa Karena disana Akan dijadikan mal Karena diancam Maha pun pengen Laporan ke polisi Tapi Sweety bilang Jangan lapor polisi India Udah mahal Gak bakal diproses juga Aku tahu Siapa yang bisa menolong kita Singkat cerita Maha dan Sweety pun Mendatangi kantornya si bola Melihat si bola Maha pun sadar Kalau ini orang Adalah orang yang pernah dia tolong Sedangkan si bola itu Gak mengenal si Maha Singkat cerita Setelah negosiasi uang jasa Bola pun setuju Ngebantu Maha dan Sweety Gak lama kemudian Bola dan anak buahnya pun Sampai di rumahnya si Maha Dan benar aja Pas anak buahnya Ragu datang Bola pun langsung Luarin pecengnya Ya para preman kampung ini Langsung pada jiper lah Lah bola dilawan Mau cari mati Namun gak lama kemudian Ragu pun langsung menelpon si bola Intinya si Ragu nawarin uang Satu juta rupiah Kalau tuh keluarga bisa diusir dari sana Ya ini preman bangkek Langsung goyah lah Dia pun berpura-pura baik Dan bilang akan mengembalikan Semua uang jasanya dari si Maha Tapi boleh dong Lihat sertifikat tanahnya Kambingnya Pas si Vikram lengah Si Hendra Malah langsung ngembat kunci Berangkas sertifikat Ketika tahu Kalau dia lagi ditipu Vikram jelas saja kaget Tapi bola mah gak mau tahu Dia ngasih waktu 10 hari Agar Vikram dan keluarganya Pergi dari sana Melihat itu Sweety dan si Maha Jelas saja kecewa Gak cuman itu Bola dan anak buahnya Malah pada nginep dan pesta Sampai mabok-mabok Di rumahnya si Maha Di saat mabok itu Bola pun malah mewek Karena dia keingat Dengan sosok Dewi Yang menyelamatkan dirinya Kalau aja aku tahu Siapa tuh cewek Yang menyelamatkanku Aku akan memberikan Semua yang aku punya Mendengar itu Sweety pun langsung bilang Kalau cewek yang menyelamatkan Bola itu adalah si Maha Lah bener aja nih Kenapa gak bilang dari kemarin Oh dasar penipu Ngaku-ngaku Tak bualang watu lo Malam harinya Maha pun memohon Sama si Bola Agar rumahnya Jangan dicuri Tapi Bola gak peduli Uang 1 juta rupiah Coy Siapa juga yang bisa nolak Beberapa hari kemudian Ragu pun bilang Kalau urusan notaris Sudah kelar Tinggal minta Tanda tangannya si Maha Sebagai ahli waris rumah Nah pas momen jemput Si Maha dari kampusnya Si Maha malah diculik Sama sindikat penjual cewek-cewek Singkat cerita Maha pun dimasukin bis Dengan ciwi-ciwi yang lain Buat dijual ketengan di pasar Namun ujuk-ujuk Mak betunduk Bola pun datang menerobos Sudah pasti Gelut gak ngotak Di saat pula gelut itu Sempat-sempatnya Si Maha ngembat HD eksternal disana Singkat cerita Maha dan keluarga cewek-cewek yang diculik itu Malah pada berterima kasih sama si Bola Niatnya sih Cuman pengen minta tanda tangan Lah kok malah jadi pahlawan Gak cuman itu Vikram juga bilang Dari dulu Maha pengen banget punya kakak cowok Kalau berkenan Boleh dong Bola jadi kakaknya si Maha Gak kuat dengan segala pujian itu Bola pun langsung datang ke markasnya si Ragu Dia pun berniat mengambil sertifikatnya si Maha Jelas aja Ragu dan anak buahnya yang lain Gak ada yang berani sama si Bola dong Di lain tempat Charles pun marah besar Gara-gara mereka kebobolan Sialnya Wajah Maha kerekam Pas ngambil HD eksternal mereka So gak pake lama Dia pun memerintahkan Untuk membunuh Maha Dan mengambil HD itu Sialnya Emak yang melihat ada penyusup Masuk ke rumah Langsung ditembak hingga tewas Sedangkan Vikram juga harus mati Ketembak karena melindungi si Maha Singkat ceritanya lagi Setelah main petak umpet semaleman Si Maha pun ketahuan Ah liat sendiri aja deh Om lagi capek nyeritainnya Kebetulan film Indianya Di saat itu gak sengaja Si Bola lewat sana Melihat adik angkatnya yang luka parah Dia pun langsung membawa si Maha ke rumah sakit Nah disini baru deh si Bola mengetahui Kalau cewek yang menyelamatkannya dulu itu Adalah si Maha Karena dikasih tau sama suster Tak lama kemudian Dokter pun keluar Sialnya operasinya tidak berjalan lancar Maha itu harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar Untuk penanganan lebih lanjut Singkat cerita Maha pun berhasil selamat Tapi dokter bilang Kalau Maha itu mengalami hilang ingatan Anehnya pas melihat si Bola Maha pun mengenali Bola sebagai kakaknya Karena hal itulah Bola pun sangat menyayangi kakaknya Dia juga memutuskan pindah ke Kalkuta Agar si Maha tidak diincar lagi sama mafia Eh pas pindah kesini Malah markas mafianya ada di Kalkuta Yaudah deh sekalian aja Bola pun berniat menghancurkan mafia itu Kembali lagi ke masa kini Mendengar cerita Bola Eh Sangkar Eh Om balik lagi panggil Sangkar aja ya Mendengar cerita si Sangkar Lasya pun bisa mengerti Dan semakin jatuh cinta sama si Sangkar Aduh Di lain tempat Boss terakhir pun datang Untuk melihat jasad adik-adiknya Alex marah? Jelas Kambingnya Si Jarjit yang takut ikutan dibunuh Malah bilang pengen keluar dari tim Ya cari matilah dia Boss terakhir dilawan Melihat Jarjit yang koit Vijay pun bilang Kalau ada salah satu anak buah Batley Yang berhasil selamat Dialah satu-satunya orang Yang pernah melihat pembunuh itu Singkat cerita Tarmidin yang udah kejat-kejat pun Disuruh menggambar mukanya si Sangkar Laitan mana bisa Ya karena emang gak mungkin Dengan kuasanya Vijay pun meminta bantuan institut kesenian Buat melukis sketsa wajahnya si Sangkar Yang bangkenya Yang diutus sama kampus adalah si Maha Gak pake lama Si Maha pun malah menggambar kakaknya sendiri Jelas aja dia bingung loh Jangkriknya Melihat wajah si Sangkar Tarmidin pun ketakutan Dan langsung koit seketika Maha pun bilang Sorry sorry ini pasti salah Ini gambar kakakku Kita ulangin Kita ulangin gambar dari awal aja ya Lah biar caranya bu Mas Tarmidinnya udah motor Gak lama kemudian Dipelihatkan belah si Maha Disandra sama si Alex Setelah mendapat kabar itu Sangkar pun langsung datang ke rumahnya si Alex Nah di saat si Sangkar mau didor Tiba-tiba si Vijay menodong si Alex Wah plot twist nih Baik ternyata si Vijay ya Sambil pergi dari sana Sangkar pun bilang Awas lu Biji dragon balu Bakal gua remes-remes Gua sentil-sentil Gua tonjokin Liat aja jenter Setelah mereka berdua pergi Vijay pun baru bilang Kalau anak istrinya Diancam sama si Sangkar Jadi dia gak punya pilihan lain Gak jadi om bilang Baik deh kalau kayak gitu mah Bye bye Vijay Sialnya pasti Maha diantar ke mall Maha malah diculik lagi Sama anak punya si Alex Alex juga bilang Kalau Maha mau selamat Sangkar harus datang ke markasnya si Alex Sendirian Bangkenya Maha itu malah diumpetin Di bagasi taksi Ya secara gak langsung Si Maha itu Diantarin sama kakaknya sendiri Menuju kematian Singkat cerita lagi Maha pun dibawa kabur Sedangkan si Sangkar Disuruh ngadepin tentara bayaran bule Tapi bukan film India Kalau gak bisa menang Si Sangkar pun langsung ngamuk Sengamuk-ngamuknya lah Singkat cerita yang ke enam sembilan Kalau gak percaya Hitung sendiri aja Si Maha pun dibawa Ke sebuah dermaga Peti kemas Tapi ujuk-ujuk Sangkar udah ngintilin aja Sialnya Taksi Sangkar harus Tengkemblinding Karena ditembak Pakai crossbow Melihat kakaknya yang gelimpangan Maha pun mencoba menyelamatkannya Tapi ini cewek Malah dilempar crossbow Tepat di kepalanya Sampai migren Nah ini nih yang keren Dan beneran di luar nurun Om sampai pengen ngomong kasar Tapi jangan lah Gak tau dari mana Tiba-tiba Di dermaga peti kemas Yang sepi Bener kayak gitu Ujuk-ujuk Keluar rombongan festival Yang menghalangi mobilnya si Alex Gak cuman itu Maha yang kepalanya Tadi disambit sama crossbow Langsung keinget semuanya Dan dengan satu kata Bola Tiba-tiba Si bola Sangkar Langsung masuk ke mode Gear 5 Dah Gelut melawan hukum Akhirat Setelah semua anak buahnya Si Alex pada COD Dengan malekat maut Alex pun melawan Dengan dua kujang Tapi gede Melihat itu Maha pun langsung melempar tombak Dewa Neptune Dan si Alex pun Langsung tewas Seketika Kayak disuntuk sate Dan filmnya pun Berakhir Eh ada yang nyempil dikit Setelah itu Polisi pun berhasil Membongkar sindikat Perdagangan AWW Pimpinan Alex Dan si bola Sangkar pun Juga kembali ke Hederabad Hidup seperti sedia kalah Wah gimana film ini sob Om sampai kering ceritainnya Nahlah Kalau kalian suka Like, Comment, Share Subscribe juga ya Jangan nonton doang Gratis ini Terima kasih udah menonton Om berewaks pamit dulu Dan biar melatihin Terima kasih udah menonton